Kini dibayar puluhan juta per episode, Natasha Wilona ceritakan titik terendah dalam hidupnya. Aktris cantik dan berbakat, Natasha Wilona, sudah berkarir di industri entertainment sejak tahun 2008. Namanya jadi kian populer setelah membintangi sinetron Anak Jalanan pada tahun 2015 bersama aktor tampan Stefan William. Seringkali dipercaya membintangi peran utama dalam berbagai judul sinetron, Natasha yang menyabet aktris terfavorit 2018 dari Panasonic Award ini terbilang andal dalam berakting. Bahkan, sinetron yang dibintanginya kerap mencapai rating tinggi, tak hanya disorot sebagai bintang sukses berusia muda. Sejumlah bisnis yang ditekuninya pun menarik untuk disimak. Namun siapa sangka jika dibalik pamornya yang meroket dan jumlah kekayaannya yang melimpah ruah itu, Natasha pernah alami kisah pahit dalam hidupnya. Berikut kisahnya. Lahir di Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998, entertainer muda ini merupakan putri dari Teresia dan almarhum Didi Setiadi. Berdarah blasteran Tionghoa Indonesia, Natasha sudah memulai debutnya di sinetron yang masih di bawah umur. Tayang di RCTI, Natasha berperan sebagai tokoh bernama Cherry dalam sinetron tersebut. Tak hanya menggeluti akting, Natasha yang merupakan adik dari Claresta Frederica ini juga aktif sebagai penyanyi dan model. Namun jauh sebelum terjun ke dunia akting, sejak kecil Natasha juga sudah mempunyai rasa percaya diri tinggi untuk berlenggak lenggok sebagai model. Dengan wajahnya yang lucu dan imut, ia kerap mengikuti berbagai lomba fashion show hingga keluar sebagai pemenang. Wilona sudah membintangi sejumlah film layar lebar tanah air. Di tahun 2008, ia bermain dalam Summer Breeze. Kemudian di tahun 2015, ia membintangi relationship dan berperan sebagai Vivi. Memasuki 2016, ia kembali bermain dalam rumah pasung yang diproduksi Indofilm. Selanjutnya di tahun 2018, Natasha membintangi Nini Tawok yang lantas disusul dengan film bergenre horror, Aku Tau Kapan Kamu Mati pada 2019. Tak hanya menjajal layar lebar, Wilona juga mengasah aktingnya di film layar perak. Tahun 2012, dia bermain dalam sinetron yang masih di bawah umur dan diproduksi oleh sinemar tayang DRCTI. Di tahun berikutnya, Natasha membintangi tendangan dari langit The Series pada 2013. Ia juga bermain dalam Fortune Cookies, Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series, hingga catatan hati seorang istri sebagai Hesti. Memasuki 2015, Natasha memerankan tokoh bernama Selia dalam sinetron Sakinah Bersamamu. Ia juga membintangi Raja Wali sebagai mentari. Di tahun 2015 hingga 2017, ia paling dikenal atas aktingnya memerankan tokoh Revalina Putri dalam sinetron Anak Jalanan. Sementara itu, di tahun 2017, Natasha bermain dalam sinetron Anak Sekolahan sebagai Cinta dan Tayang di SCTV. Ia juga membintangi Mawar dan Melati, Siapa Takut Jatuh Cinta Pada Tahun 2017 Sampai 2018, dan Cinta Karena Cinta di Tahun 2019 Hingga 2020 dan memerankan Tokoh Jenar atau Sisi. Natasha yang pernah membintangi acara televisi Sobat Cilik di B Channel dari 2009 hingga 2010 ini, sudah memiliki aset kekayaan fantastis. Meski masih di usia 20-an, namun kerja kerasnya sudah membuahkan hasil. Ia dikabarkan pernah membeli sejumlah rumah mewah di angka 3 miliaran rupiah, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Selain itu, model video klip Mau Kamu Cuma Kamu milik Govinda, Bila Ku Jatuh Cinta dan Cinta tanpa alasan yang dibawakan Ferel Bramasta hingga Cinta karena cinta oleh Judika ini juga terjun ke dunia bisnis. Masker Bio Kefir by Natasha Wilona Sejak 2016, ia merilis produk masker wajah dengan label Bio Kefir by Natasha Wilona. Seperti disebutkan dalam akun Instagram resminya, ad Bio Kefir garis bawah Natasha Wilona, produk maskernya tak hanya mengandung bahan premium tapi juga tersedia dalam 3 varian berbeda, sesuai jenis kulit konsumen. Clothing Line We Love by Wilona Tak hanya merambah ke bisnis kecantikan, Wilona juga ikut bersaing dalam bisnis busana. Selain merilis clothing line miliknya sendiri, Wilona juga berperan sebagai desainer dari koleksi busananya. Menghadirkan tema simple and casual, rancangan busananya bisa didapatkan dengan merogoh kocek seharga ratusan ribu rupiah saja. March Willow Cosmetics Selain bisnis kue kekinian, Wilona juga merilis brand kosmetiknya. Berbagai produk kosmetik disediakan Wilona dengan harga yang terjangkau lagi ekonomis. Menggunakan nama March Willow Cosmetics, Wilona menyediakan produk kecantikan seperti cet kuku, lipstick, eye shadow, serta berbagai produk makeup menarik lainnya. Endorsement Di samping berakting dan menjajal bisnis, Wilona juga menerima jasa endorsement di akun media sosialnya. Di akun Instagram at NatashaWilona12, Wilona menerima endorsement dari berbagai produk dengan tarif tertentu yang disesuaikan. Kini, kehidupan Wilona dan keluarga sudah sangat sejahtera dan kaya raya. Hal ini tak mengherankan mengingat untuk sekali episode saja, ia dibayar hingga puluhan juta rupiah. Dengan fans yang semakin banyak, Wilona pun sudah memiliki karir cemerlang dan pamor bersinar. Namun tak ada yang menyangka jika dulunya ia dan sang ibu pernah tinggal di rumah gubuk dengan dapur kotor yang penuh tikus. Pengalaman pahitnya itu ia ungkapkan sendiri di channel YouTube pribadinya pada April tahun 2019. Dalam vlog tersebut, ia menuturkan saat itu dirinya dan ibu harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Tengah dilanda kesulitan finansial, keduanya terpaksa pindah ke Banjarmasin. Di sana, ia dan keluarga harus tinggal di rumah kontrakan sangat sederhana dengan dinding kayu. Saking sederhananya, rumah sewaan seharga 2 juta rupiah setahun itu penuh dengan lubang di bagian dinding dan lantainya. Selain itu, ia juga harus dihadapkan dengan kondisi banyak sekali nyamuk. Wilona pun menggunakan kelambu agar bisa tidur nyenyak di rumah tersebut. Apalagi di kamar mandi dan dapurnya yang terbilang sangat kotor. Pasalnya, ada banyak tikus yang berkeliaran di lantai. Seolah itu belum cukup, Wilona juga kesulitan jika hendak buang air di malam hari. Rupanya rumah tersebut tak memiliki kamar mandi. Kamar mandinya tak hanya kotor, tapi juga terletak di luar rumah. Alhasil mau tak mau, ia sering mengalami harus menahan buang air kecil di malam hari. Karena gelap, seram dan tak nyaman, ia pun tak bisa ke toilet yang letaknya berada di luar rumah. Mengingat pengalaman pahitnya itu, Wilona kini bersyukur dengan kehidupannya yang saat ini sudah jauh lebih baik. Kini, ia bisa menerima bayaran hingga 45 juta rupiah per episode. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan titik terendah dalam hidupnya dulu. Ibunya bercerita, saat itu mereka bisa bertahan karena prinsip pantang menyerah. Jangan pernah merasa kekurangan. Sebaliknya, selalulah bersyukur bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Menurut ibunya, itulah salah satu kunci kesuksesan dan pelajaran berharga yang membuat mereka tetap kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!